Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel tukang amatir ya kawan-kawan kali ini saya akan membuat Hai tatakan blender atau alat potong besi ya ini blender potong besi biasanya saya menggunakannya begini tapi terkadang suka cemper lah tangannya cemper jadi saya akan mengakali ini supaya tangan kita tidak cemper dengan menggunakan alat sederhana yang saya rakit sendiri saya rakit sendiri Hai ini dari lahar bekas sepeda motor lahar depan yang sudah enggak dipakai saya manfaatkan untuk Hai tatakan blender ini hanya perumpahan namanya sejak contoh media yang kita potong biasanya kita megangin begini kawan-kawan tapi kadang-kadang tangan suka cemper atau tidak lurus ya kawan-kawan saya mengakali dengan Hai tatakan ini saya bikin jadi ini istilahnya rodanya untuk kita tarik nanti kawan-kawan Hai ini dari siku 44 sama baut 13 atau 12 bisa nih Hai kita bikin lubang ini karena supaya bisa naik turun ukurannya naik turunnya ini ke media yang kita akan potong jadi kita buatkan lubang di sini supaya ini supaya ini bisa 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 main kawan-kawan ini bisa kita putar karena kita menggunakan baut jadi ini bisa naik turun ya kawan-kawan bisa naik turun karena kita sudah kasih lubang ini kita bisa mengencangkannya kita bisa kencangkan baut yang di bawah oke kawan-kawan kita rakit saja ini bahan-bahannya ya dari lahar bekas sama baut baut 17 untuk membuat asnya oke kita langsung rakit saja begini kawan-kawan Hai begini kawan-kawan cara merakitnya kita tinggal masukkan aja terus lalu kita kunci lalu kita kunci dengan baut 12 ini kita masukkan aja terus lalu kita kunci dengan bawah kita masukkan aja terus untuk mendukung kita kita masukkan aja terus lah камering kita masukkan dulu kita masukkan dan kita masukkan aja kita masukkan aja dalam kepoca 싶은 ini jadi ini produk sendiri produk manual atau solusi cerdas alat tukang amatir supaya tangan tidak cember atau KP supaya tidak cember nih begini kawan-kawan contohnya dia yang kita akan potong begini kita dekatkan dulu nah contohnya seperti ini kawan-kawan biar tangan tidak cember ya kawan-kawan ini solusi-solusi cerdas alat tukang amatir jadi supaya tangan kita tidak cember di saat kita motong terus begini karena sudah kita kasih roda jadi kita tinggal taruh saja blendernya di media yang kita akan potong kita tinggal nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan saya akan buatkan video pas saya sedang motong berfungsi dengan baik apakah alatnya ya kawan-kawan nih bentuknya Oke kawan-kawan Terima kasih banyak sudah menonton video video ini bila bermanfaat saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat atau kawan-kawan mau modifikasi lagi yang lebih bagus ini hanya sekedar apa namanya sekedar informasi atau solusi semoga saja solusi ini berguna untuk meringankan pekerjaan kawan-kawan dengan alat yang sederhana ini dari lahar bekas oke kawan-kawan begitu saja nanti bila ada waktu nanti saya akan buatkan tutorial di saat saya sedang memotong dengan menggunakan blender potong ini oke kawan-kawan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh